Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gampong Maurendeh Tengah merupakan salah satu gampong yang berada di kecamatan Longsalama, kota Longsa. Isu mengenai stunting saat ini sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat Gampong Maurendeh Tengah. Berdasarkan observasi Pasyandu pada tanggal 19 Juli 2022, yang mana terdapat dua orang balita yang terkena stunting. Wadah utama dalam penjagaan stunting ialah Pasyandu, yang mana Pasyandu berperan dalam memberikan penyeluhan dan konseling kesehatan gizi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan ibu balita agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Pasyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang disenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan, yang nantinya melalui Pasyandu lah dapat mencegah anak terkena beberapa faktor risiko stunting, yaitu dengan melalui program Pasyandu, seperti PUPM atau pemberian obat penjagaan pasal, yang kedua penanggulangan diare, dan yang ketiga sanitasi dasar serta peningkatan gizi. Penanggulangan stunting gizi dengan anak-anak, jadi yang dimaksudkan stunting itu apa sih ibu? Stunting, dan kegiatan ibu ini penyembakannya itu karena penyeluhi dan polis, stunting gizi yang lama ya, jadi ini biasa menanggul itu bisa kita letakkan, atau bisa kita bilang stunting itu, itu di usia 2 tahun ke atas, nah kalau kurang dari 2 tahun itu belum bisa kita letakkan itu stuntingnya, terjadi stunting itu karena kurang gizi, nah jadi ya penanganannya itu ya gizinya, nah kalau dari hamil itu dari hamilnya, gizinya itu, jadi gizi ibu hamil, nah kalau di retik melahirkan dari pola asu, pola asu itu, ya kita sebagai orang tuanya, cara memberi makanan anaknya, dari 0 sampai 6 bulan itu tentunya asyik musik, berarti gizi si ibu, nah kalau udah 6 bulan ke atas itu kan ada dari MPHC, nah disitulah peran kita sebagai orang tua, di pola asu tadi itu, dari gizinya, berarti seperti ini pengaruhnya dari gizi, serta pola asu orang tuanya juga ya, kita sebagai remaja, ataupun kaum milenial, juga memiliki peran penting dalam mengurangi angka stenting, ada pun yang lebih kita lakukan dalam mengurangi angka stenting, yaitu yang pertama, remaja dimolehkan menikah minimal pada usia 21 tahun, bagi perempuan, dan 25 tahun bagi laki-laki, yang kedua adalah meningkatkan kemampuan life skill di era globalisasi, dengan penggunaan teknologi, agar nantinya, dan mendapatkan pekerjaan yang kompetitif, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang cukup, yang ketiga, yaitu dengan selalu menjaga kebersihan, serta makan makanan yang bergizi, Terima kasih telah menonton video dokumenter saya, sebagai tugas pemenuhan, KKN Kematik, DR Kitasis Media Sosial, saya Fania Aprilawati, mahasiswi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakulta Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa, mohon underdir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton video,